Seekor paus berukuran 12 meter ditemukan terdampar dan mati di pesisir pantai Alexandria, Mesir, Sabtu 6 Januari 2018. Seperti yang dilansir dari ahramonline.com, paus yang diduga berumur 7-8 tahun ini mati karena kehilangan arah saat dihantam badai laut dari habitat aslinya di Samudera Atlantik saat melalui Selat Gibraltar dan kemudian terdampar di Laut Mediterania. Wilayah Laut Mediterania bukanlah pantai yang umum dilintasi kawanan paus. Berdasarkan keterangan para ilmuwan setempat, kemungkinan besar paus tersebut memasuki wilayah yang sedikit mengandung plankton sebagai asupan makanan untuk bertahan hidup. Paus berjenis spesies fin tersebut akan dikirim ke Institut Nasional Oseonografi dan Perikanan Alexandria, Mesir. Paus fin merupakan spesies yang terancam punah yang hidup di beberapa tempat termasuk Samudera Atlantik. Paus fin adalah mamalia terbesar kedua di bumi setelah paus biru. Paus jenis ini tidak berbahaya bagi manusia. Paus jenis ini tidak berbahaya bagi manusia. Paus jenis ini tidak berbahaya bagi manusia.